Hai apa ya Amazonis lingkuh deh kayaknya gitu ya aku kaget aja gitu aku sebuah umur aku sama Richie Radin nggak pernah selingkuh temen aja aku nggak punya terus Radit terakhir ngasih aku tas charlotte kit sama dompet charlotte kit Hai aku nggak kenal HP nggak kenal juga nggak kenal ya nggak kenal AHS nggak punya duit sama sekali juga kenal nggak pernah ngasih aku apapun itu terus VTS nggak pernah ngasih aku apapun aku apapun beli sama tutis sama temen-temen aku di counter sama Iren sama gengku berlima geng cantik enggak pernah aku beli apapun sendiri ya kan aku aku suka koleksi penik-penik aksesoris baju aku suka koleksi aku beli semua sendiri tanya toko Roy aku beli semua barangku itu sendiri tanya toko Roy enggak ada yang aku dikasih terakhir kasih cowok itu sama Radit dah itu intinya terus kalau topi itu emang aku ambil dari Masoni terus kacamata ada nitipin emang di mobil kacamatanya gitu eh apa ya pantasan si habitu bilang gini terus ke aku mbak mbak keban berde gitu kok oh aku tanya Paul juga aku nggak mau tahu privasinya Pak Bos sih mbak soalnya ya gitu dia bilang itu kenapa nggak papa mbak dia bilang gitu kan terus eh siamin mending mbak ini tanyain deh tanyain deh soalnya dia bilang marina tuh saudaranya tapi kok dia disitu terus ya gitu nah terus terus gimana maksudnya dia pelacur nggak tahu aku mbak gitu aku kan sebelumnya sendirian terus bahwa semenjak kali diputus sama Radit aku tuh sendirian terus nggak pernah punya cowok terus dari denok bayi aku nggak pernah sama cowok nggak pernah melakukan hubungan apapun sama cowok sama mbak S juga pernah tanya toko Roy gitu ya tanya toko Roy terus VTS itu yang pertama habis aku bayinya nguut itu VTS pertama terus Dewi pakai jari terus Masoni tanya toko Roy terus aku ya aku nggak pernah punya temen gitu sekarangpun gue aku kemarin aku yang sama Mbak Vera Mbak Vera kan nyariin aku terus sama mabit sama Marina aku curhat sama Marina kayak gini-gini loh Masoni itu ih kok kayak gitu ya Sa kok Sony kejam banget sih sama kamu nggak tahu gitu terus kenapa kayak gitu ya Marina terus tanya pokoknya temen-temen aku yang Masoni kenal aku tanya tentang Masoni kan terus tadi itu barusan kan si Marina tuh update foto itu aku tanya Mbak kamu nih siapa sih aku tanya itu kan aku nggak di blog lagi kan dimana aku di blog-blog lagi terus aku langsung Mbak kamu nih siapa sih terus sama dia langsung aku di blog terus aku tanya Masoni Masoni kamu tuh selingkuh ya ya mu tega banget aku seumur seumur dari aku bayi sekarang tuh nggak pernah namanya selingkuh gitu terus aku temen aja nggak punya loh sekarang aja aku temen nggak punya 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 semennya putus sama Radit aku nggak punya temen gitu alas urusannya dewe-dewe itu pun temennya temen sekolah dulu bukan sekarang aku nggak sekolah temanku cuman Mbak Rempong kan tau ya aku cuman siapa aku paling Bu Indra Bu Dwi Mbak Rempong Mbak Dita Mbak Rosa temen-temennya Masoni si Abid enggak pernah punya temen sebelumnya itu aku cuma Mbak Dita Mbak Rosato temenku aku nggak pernah punya temen itu terus makanya korang nyamain aku pakai patung ya emang aku hidup sendiri sukanya sendiri apapun sendiri gitu temenku paling cuman silin ya kan terus aku sibuk sama silin ngurusin silin kan aku jarang pegang HP makanya kenapa aku single terus dari putus sama Radit Agustus 2012 gitu aku pergi aku kontaknya kulas kontak sama Radit gitu terus Radit nyariin aku gitu terus aku udah nggak mau sama Radit gitu kan tapi kan beda sama Sony udah sejauh ini kalau benar sih yang ngapain aku tanggung jawabnya apa sebagai cowok gitu kan kok dia selingkuh gitu terus si Abid Mbak tanya deh gitu aku nggak tahu sebetulnya saudaranya terus aku tanya Mbak Vera tuh nggak kena nggak kena itu siapa saya gitu Mbak Vera terus kan si Fary lagi sakit terus aku selalu kesana kemarin Mbak Vera bilang saya ini apa satu ya kesini gitu sini deh minta pizza harinya iya Mbak terus maksudnya bilang kamu kesini aku kamu kesini aku nggak nggak mau kesana aku lagi nggak mau kerungkut kayak gitu terus terus kasih Mbak mending tanyaan dia sama Rina itu soalnya aku juga nggak tahu sih soalnya Paul juga ditanyain juga bilang nggak mau tahu privasinya Pak Bos kita aku terus kok kalau ini bisa abid kayak gitu dia ini siapa gitu loh apa Ih serem banget kan wajahnya terus cewek apa sih dia tuh kayak cewek pelacur maksudnya aku lho di barbun ini nggak pernah gitu pernah sih sekali tuh abis tuh jalanin sama orang sebelah kan sungkan sekali tuh aku disitu terus aku yang paling berkembang hampir tau di depan aku nggak berani masuk karena teritorialnya cowok dan setahu itu tempat terus kerja cowok kan kok bisa Marina masuk situ gitu kok bisa dia kerja disitu kenapa gitu terus kata sih itu saudaranya Mbak saudari gimana sih orang Mbak Vera nggak kenal loh kamu tuh gimana sih terus ya udah terus tadi ada foto berdua itu terus aku tanya Marina kan kamu dimana Rik katanya aku di rumah aku dari tadi ya bangun kan aku masih bangun Sobos tidur lagi kan masakin denok sup terus aku tidur lagi pasti tidur bangun sampai siang terus Mar terus aku tahu nggak sih aku iseng lihat IGnya masa dia dari Taman Bungkul padahal dia ada di jam 11 ini WA aku baru bangun padahal dia pagi itu ke Taman Bungkul kok dia bohong ya Marina ya aku semuruh-muruh nggak pernah bohongin orang gitu kalau aku tidur ya tidur aku lo enggak pernah punya temen Mar Iya kok soalnya gitu ya Kok bisa dia gitu sih nggak tahu kenapa ya deh kayak gitu ya udah kamu tanyain lah cewek itu gitu terus aku mau tanyain cewek itulah nanti apa ya dia tuh cowok apa sih dia tuh kok kayak cowok murahan gitu maksudnya kita dah sejauh ini gitu kan dan aku aku orangnya juga cuek sih dasarnya aku cuek terus apa ya apalagi yang nyariin dia terus kan tapi kan aku dasarnya cuek dan aku emang nggak pernah punya temen temenku cewek semua Mak Mak Rempong Mbak Dita Mbak Rosa udah itu tahu nggak pernah punya temen Ibnuiku Yosopo aku nggak kenal dia tak suruh-suruh terus dan aku udah nggak mau usaha lagi karena kerjaanku udah numpuk masa aku udah numpuk gitu krimine aku juga belum kelar kan kata Mas Firman terus asis aku nggak kenal sama sekali itu karyawan yang keterima Oh nanang itu udah enam tahun keterima di kementerian apa cuma satu tak butuh satu orang tapi dia keterima bener banget kan dia staf admin masih kecil semua tuh adeku semua aku juga kenal sama sekali ke penambahan ya itu ketepaan DP nya kayak gitu tanya aja aku nggak kenal sama sekali gitu dia juga nggak kenal aku nggak kenal nanya butanti nggak kenal pokoknya nggak kenal lah intinya cuman aku cuman mau lihat ini nilai yang keterima gitu enggak lah sampai aku kalau enggak sama orang ya udah enggak gitu tapi kan maksudnya aku udah sejauh ini kita udah mau nikah maksudnya kayak gini sama aku terus di IG di update Taman Bungkul ternyata eh dia bilang barusan bangun aku kaget kan kok dia bisa bohongin aku sih Marina gitu Iya kok bisa kayak gitu ya apa dia bisa apa ketara banget banget terus dia bilang kalau fotonya itu katanya enggak nggak pernah aku foto sama dia kalau dia yang nempel-nempelin sendiri kalau nempelin gimana orangnya nempel banget loh aku gitu terus ya telepon kan oh ya terserah kamu lah terserah kamu dia kayak gitu maksudnya apa sih kamu tuh cowok apa kamu cowok murahan aku bilang gitu kamu cowok apa sih aku gitu kan jadi aku besok mau tanya lah terus aku juga eh tanggung jawabnya apa dia sebagai cowok kok bisa kayak gini maksudnya aku tanya marina kok bisa ya masa ini bisa bohongnya kayak gini ya maria kejam banget sih iya kok kejam banget sih kok dia bisa kayak gitu ya sama kamu saya gitu eh aku sebenernya nggak pernah lo gituin cowok aku juga nggak pernah mar gitu soalnya iya kan nyakitin banget saya iya bener nyakitin aku nggak pernah seburunya nyakitin orang gitu kan apa ya misalnya aku mesti gimana gitu kalian tau nggak sih aku harus gimana gitu saya nggak punya temen jadi aku aku masih live aku mesti ngomong kayak gini kan aku nggak pernah punya temen gitu temenku mama rempeng juga mereka udah nikah semua kita juga udah mau nikah tahun depan terus aku gimana aku nggak punya temen itu udah 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 umur segini ya nggak punya temen nggak punya geng kayak yang waktu juga ke sekolah kan apalagi kerjaanku ngajar itu udah urusan sendiri-sendiri gitu terus saya si abid mbak nggak ini apa nggak tanya gitu nggak nggak hanya tanya gitu soalnya Mas Oni tuh memang tiap malem tuh dia bilang udah nyampe nyampe tempatnya tapi kok udah nggak pernah nelfon gitu soalnya kan ada orang itu ada si mata mendolo itu makanya tuh aku langsung mendalam pokoknya nanti apa ya intinya aku mesti gimana gitu kalian kan lihat liveku pasti ya semuanya temen-temen aku asalnya aku udah nggak punya temen jadi aku mesti live gitu udah gitu aja sih ya gitu Mas Wilman juga api ngeaktif aku mau tanya ini kriminalnya Hai gimana gitu kalau mau tanya Mas Wilman masih mikirin kelas F juganya aku belum mandi loh dari kembali belum pulang semat mandi terus update IG lagi tidur terus bangun ini belum mandi nih baju juga dari Mbak Beti Mbak Beti udah keterima di PNS Sunan Ampel ini dari Mbak Beti nih kemana Mbak Marempong hitam putih semua pokoknya kita akan bertiga belas di FEB cowoknya cuman Egan sama Mas Wahid karena kita belum ada Mas Wilman sama Mas Rega nah ini baju ini dikasih cek semua Helmina juga dapet Helmina kan sama Mbak Beti dari sign gitu Mbak Nadia juga dapet Mbak Nadia kan dari sign gitu deh jadi ini baju ini kembaran daster gitu ya udah ya udah mau live dulu udah aku mesti gimana gitu aku kudupi gitu ya